putih banget berasnya bersih bersih ini gak harus napi-napi dulu langsung masak aja alhamdulillah jadi nicipin sama setengah ini aku itu 2 bulan ini ya kadang-kadang lebih 2 bulan lebih bisa dilihat berasnya itu bersih banget jadi kalau masak aku gak harus napi dulu bagus banget assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada sehat nih insyaallah semuanya pada sehat jumpa lagi ya sama aku nah hari ini aku akan ngurus beras yang habis panen itu jadi beras anjar kata Sunda itu ya habis panen langsung digiling itu enak banget bulan itu berasnya kemarin kita menggiling itu 2 karung buat ibu 1 karung punya aku 1 karung jadi mau aku masukin ke ember karungnya mau dipakai lagi nanti gak giling lagi 1 karung itu buat dibagi-bagiin sama saudara-saudaranya bapak sama ya janda-janda ataupun anak yatim disini bagi sedikit-sedikit aku setiap habis panen seperti itu itu belum kering semua ini udah 3 hari hujan harusnya itu udah kering semua ternyata hujan terus jadi sekarang aku mau ngurus berasnya dulu yuk kemarin itu udah ngegiling 1 karung jadinya tuh dapat segini udah aku kasih air juga kata orang tua itu kalau habis ngegiling padi itu harus kita kasih air dia kasih kita minum ini galonku kosong juga ayo kita bawa dulu keluar nah ini udah aku siapkan ember buat berasnya ini masih basah kemarin aku cuci ada 2 wadah buat ini 1 buat berasnya jadi kita ngegilingnya tuh bersih banget bisa dilihat tuh putih banget berasnya tuh bersih bersih ini gak harus napi-napi dulu langsung masak aja alhamdulillah jadi nyicipin bias anjar kata Sunda itu sekarang kita masukin dulu kalau aku langsung angkat masukin ke sini dari karung itu terlalu berat nanti ngerik perinikan jadi maka ini aja bismillah kayaknya 1 ember ini cukup ya ini 1 ember aja kita tutup kita keserin jadi ini juga wadahnya iya apa yang pasang ininya dekat setengah soalnya karungnya mau dipakai lagi buat panen ini tuh putih banget dan juga bersih ini ngegilingnya itu ember sama setengah ini aku itu 2 bulan ini ya kadang-kadang lebih 2 bulan lebih nah tuh bisa dilihat berasnya itu bersih banget tuh jadi kalau masak aku gak harus napi dulu bagus banget penggilingannya alhamdulillah ini aku simpen di ujung sana ayo kita makan ini tuh biasanya recek Sunda nanti tuh yang dapat ngegiling kemarin udah aku masak tuh putih banget tapi agak biye ini ada ikan bekas kemarin itu loh yang waktu aku makan di ibu ada 1 terong dan sambal mentah ini tuh sayur onyong aku pingin banget dari kemarin terus aku pakein bihun tuh wih mantep banget tuh enak sekarang kita makan nah yang belum makan ayo kita makan disini udah aku siapkan ini sayur onyong aku tambahin bihun ini aku aku pakein bihun aku nitip tukang sayur sekilonya tuh 15 ribu gak tau dari sananya pokoknya di tukang sayur 15 ribu kita cicipin bismillahirmanirin enak banget wow hmm 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 nak banget bakal bakal nasi kekuahnya sabain hmm nak banget oh kucingku kucingku rewel hari ini gak tau kenapa wow hmm aku masih punya ikan yang kemarin aku bakar di rumah ibu itu aku nyisain buat anak aku ternyata dia gak mau dia itu kurang banget kalau sama ikan ikan mengikan itu kita pingirin tuh ikannya ada sambal mentah mantep kita ambil sambalnya terongnya sekarang ayo kita makan nasi baru ngegiling itu loh baru panen bismillahirmanirin ayo yang belum makan kita makan hmm hmm enak wow hmm 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 hujan terus eh kasihan yang panen eh apalagi yang masih banyak banget padinya belum ke jemur sama sekali hmm hmm wow hmm 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 ini tuh bumbunya cuman bawang merah bawang putih aku pakai 4 biji tabe terus pakai mie eh enggak pakai garam pakai masako udah pakai gula sedikit enak banget hmm 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 Hujan terus ya Allah Untung udah kering Empat karung Jadi udah digiling dua karung Belum juga deh Kemudian Baru di arit setengah tadi Aku bantu sedikit Buk hujan, bantuin ibu dulu Ngejahitin ini, padi Biasanya adik aku yang laki-laki itu ya Cepet dia ngaritnya kayak bapak Sakit, soalnya kemarin itu Ngangkutan padi hujan-hujanan Jangan Jangan apa ya Dua hujan lagi Dua hujan lagi Dan itu padinya pada jadi Kasian Murah disini juga padi tuh Yang masih basah itu Tiga ratus sekitu kilo Kalo yang udah kering itu Cuman enam ratus Tapi kalo beras mahal Ada yang Ada yang disini tuh Sistemnya pake liter ya Satu liternya tuh ada yang 8.500 Ada yang 9.000 Ada yang 10.000 yang paling bagus Suka Suka Enak banget enak kochuka Bapak ini pasti tetap ngarit loh, ngarit langsung digebuk, gue ngegebot gitu. Syuh! Syuh! Kemana ada yang komen katanya kenapa sih nggak pakai mesin itu ngegebotnya disini itu belum ada. Kalau ada juga Bapakku nggak bakalan digebut semua juga digebut. Disini juga yang pakai mesin giling sawah itu belum lama dulu itu tetap pakai kebuk itu loh. Kalau nggak dipacul. Alhamdulillah. Aku suka ini. Satu kilo itu lima biji. Aku kasih ke ibu dua. Alhamdulillah. Oke teman-teman gitu aja dulu ya video aku kali ini. Oke teman-teman gitu aja dulu ya video aku kali ini. Salam kumpaksa lo. Salam sukses lo kesukakan. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah lalu nonton video-video aku. Benar terima kasih banyak yuk. Bye bye.